Selamat pagi, Pemirsa Berita Raya TV. Saat ini saya sedang melakukan olahraga pagi. Hari kedua pada Senin, tanggal 5 Agustus 2009. Dalam suasana, pamulang dan sekitarnya, sejak tadi malam terjadi pemadaman bergilir listrik DPLN. Ini salah satu sekolah SMP Negeri 4 Pamulang yang anak-anak belajar terpaksa pakai diesel. Ini pakai diesel, pakai jenset. Ini suaranya. Terpaksa anak-anak belajar di SMP 4 Pamulang, SMP 4 Negeri Pamulang memakai jenset. Mereka tetap belajar. Saya belajar terus berjalan. Dan sejumlah tokoh-tokoh Indomaret maupun Apal Maret untuk tetap buka, mereka juga memakai jenset. bahkan beberapa rumah tangga di Pamulang juga hari ini mereka membeli solar untuk jenset di rumah. Beberapa SPBU di Pamulang juga memakai jenset supaya tetap bisa melayani para pembeli baik bahan bakar premium, Pertamaks, atau Pertalite. Ini sekolah SMP Negeri 4 Tangsel Pamulang, 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 Pamulang Barat yang hari ini tetap sekolah dibuka tetap memakai jenset. Tepat pukul 9 lewat 10 mulai terjadi pemadaman listrik di kawasan Perum Pamulang, Pamulang, Pamulang 1 Namun aktivitas warga tetap berlangsung seperti biasa. Saya sendiri tetap berolahraga pagi hari meskipun listrik padam. Jangan juga padam semangat untuk hidup sehat jasmani maupun rohani. Tiap hari berolahraga 30 menit berjalan kaki 1000 langkah 2000 langkah 3000 langkah dan seterusnya. Ini puji Tuhan sambil berolahraga di tengah-tengah kiri-kanan pohon-pohon suara burung jalan terus listrik boleh padam tetapi semangat olahraga tidak boleh padam. Demikian Lasman Siman Juntak melaporkan langsung dari kawasan kota Tanggerang Selatan untuk pemirsa berita raya TV di tengah-tengah tersebut dari kawasan